hai oke jumpa kembali dengan kami service jebara bisa akan memberikan sedikit trik caranya pengecekan kapasitor untuk para pemula kita menggunakan kapasitor kita menggunakan multi digital seperti ini yang berseri seperti ini untuk rekan-rekan yang dapat mengukur kapasitor untuk multinya tidak terlalu mahal ini kita menggunakan yang harga murah-murah saja oke untuk pengecekan kapasitor kita arahkan pada bagian F atau pemukur mikro ya kita arahkan di posisi F biasanya tertulis mikro oke bisa dilihat untuk kapasitor ini dia berukuran 10 apa memang benar nanti nilainya pada multi di angka 10 nanti kita coba ukur untuk pengecekannya oke kita coba untuk mengecek pada kapasitor ini oke ternyata kabelnya salah kita harus memindah dulu untuk kabel merah seperti ini kita coba ternyata memang 10 ya 10,77 untuk mikronya berarti pada kapasitornya masih bagus masih oke biasanya kalau kapasitor yang berkualitas dia diangka lebih dari nilai nilai yang tertulis biasanya diangka lebih dari yang tertarot terkerat pada kapasitornya oke seperti ini bisa diperhatikan untuk 10,8 nanti kita akan mengecek lagi untuk kapasitor oke seperti ini terlihat tidak ada tulisannya kita kalau tidak ada tulisannya kita harus tidak bisa untuk melihat pastinya tapi kalau kita menggunakan kapasitor kapasitor seperti ini terlihat 10 ya 8 sepertinya 8 mikron soalnya disitu tertera 9 biasanya dia lebih kalau yang berkualitas bagus biasanya lebih sedikit oke kita lanjutkan seperti ini untuk kapasitor ini terlihat 10 dan 3 oke kita buktikan apa memang benar 10 dan 3 untuk kabel biru dan merah atau biru dan coklat ya pink kabel biru dan pink itu diangka 10 apa memang benar coba nanti kita pastikan yang berwarna yang berwarna yang biru dan merah ya coba ya kita perhatikan dia diangka 10 ya oke benar memang 10,5 10,5 yang ini coba kita cek memang 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 3 atau tidak oke ternyata memang benar 3 3,4 berarti kapasitor ini berkualitas karena nilainya lebih dari nilai yang tertera di tulisan ya oke seperti ini kapasitor ini coba ini kapasitor ini terlihat 10 ya 10 ya untuk rekan-rekan bisa kita coba memang benar 10 atau tidak kapasitor ini terlihat ya oke ternyata memang 10 10 ya 10 lebih berarti kualitas bagus kapasitornya oke kita coba cek lagi yang lainnya seperti ini ya coba kita lihat ini di tulisannya 5 ya 5 mikro oke seperti ini kita coba ternyata 3 ya sepertinya kapasitor ini rusak ya sudah tidak layak karena turunnya banyak sekali untuk kapasitornya ini buat mesin sanyo ya mesin panasonic sudah rusak ini sepertinya tidak oke nanti coba kita coba yang untuk kipas angin ya kipas angin ya tertulis 1,2 oke ternyata memang rusak juga ya tidak ada 1 0,4 padahal tertulis disini 1,2 oke seperti ini ternyata rusak untuk kapasitornya kita coba yang lain lagi kita punya satu lagi ya yang 1,2 seperti ini coba kita coba oke kita kepas dulu untuk kapasitornya untuk rekan-rekan mudah ya untuk pengecekan kapasitor ya dapat menggunakan multi digital sangat akurat ya oke ini 1,2 coba kita cek kapasitornya ternyata oke ya 1,4 ya untuk kapasitornya bagus ini masih oke karena nilainya di yang ini rusak ya yang satunya rusak sangat mudah ya untuk rekan-rekan untuk pengecekan kapasitor nilainya ini ukurannya sama ya tapi yang satu yang satu rusak ya yang satu yang ini oke 1,3 setengah dan yang ini yang yang rusak tadi coba kita coba 0,4 ya padahal nilainya sama ya oke kalau sudah terslot ya kita jangan pakai ya karena cuma nanti tidak akan sempurna untuk kapasitornya oke sangat mudah rekan-rekan nanti oke videonya sampai di sini dulu di sini dulu untuk rekan-rekan nanti kita berikan trik-trik lain untuk pengecekan lainnya kita mencoba ini apa namanya mesin air eh bukan nah mesin cuci ya untuk bentuk satu pemasangannya ya menggunakan kapasitor oke videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan nanti kita berikan trik-trik lain oh ya jangan untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami bisa berkembang untuk rekan-rekan menambahkan ilmu ya terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami selamat menikmati 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 selamat menikmati